Shalom, salam isi dimanapun kita berada, puji Tuhan Sudara yang terkasih, kita sedang memasuki satu gelombang penuaian yang luar biasa, Tuhan sedang mengurapi gerejanya, itu sebabnya kita tidak mungkin menerima kegerakan itu hanya duduk diam, berpangku tangan, dan hidup dalam zona kenyamanan. Ini waktunya kita bergerak, dan saya percaya kegerakan terjadi ketika gereja Tuhan berdoa berseru-seru di hadapan Tuhan. Tauku Sudara, jemaat mula-mula dalam kisah empat dikatakan mereka meminta dan memohon menyembah Tuhan dengan berseru, menangis, meratap kepada Tuhan. Mereka berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujijat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sudara-sudara yang kekasih, kita perlu mengadakan sebuah terobosan-terobosan dengan doa-doa yang berseru-seru kepada Tuhan. Merendahkan diri seperti jemaat mula-mula. Mereka meminta keberanian, mereka meminta kuasa Tuhan, penyertaan, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan mereka. Sudara, itu tidak akan mungkin terjadi. Penuayan raya tidak mungkin terjadi jika kita tidak sepakat, kita tidak berdoa bersama-sama. Kita tidak menjalin rekan, relasi satu dengan yang lain, dengan gereja-gereja lain. Kita perlu bersatu dalam doa-doa supaya kita mengalami kemenangan. Hari ini saya percaya, Sudara, ketika gereja Tuhan berdoa, merendahkan diri, memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Saya percaya dimanapun Sudara berada, di kota manapun Sudara berada, kuasa Tuhan ini bakal menyertai melanda Sudara. Akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan jika Sudara berdoa, seperti jemaat mula-mula berdoa. Mereka bersehati, mereka bersepakat, meminta keberanian, minta tanda-tanda heran dan ajaib terjadi. Hari ini saya meminta, mengajak kita bersama, mari bersatu berdoa. Karena tanpa doa, tidak akan mungkin ada penuaian besar dan kenangan yang akan kita alami. Salam isi, Amazing Grace Mission. Shalom.